Halo gamers, apa kabarnya nih? Balik lagi bareng gue Loloch. Apa dari kalian ada yang mengidolakan karakter jahat, Ali Anim? Karakter yang jahat atau penjahat di Anim dikenal sangat kejam dan jahat. Apapun motivasi mereka, para penjahat ini biasanya menghalalkan segala cara demi mewujudkan keinginan mereka. Sebagian bahkan tidak segan mengorbankan orang terdekatnya. Karakter-karakter ini sulit diprediksi dan bisa menyerang secara tiba-tiba. Tapi dengan tindakan saja tidak cukup menggambarkan kekejaman mereka. Sebagian besar karakter penjahat Anim paling kejam ini dikenal punya kemampuan manipulasi yang justru lebih menakutkan. Siapa saja karakter penjahat Anim paling kejam? Langsung aja yuk kita bahas. Yang pertama, Gendo Ikari, Neon Genesis Evangelion. Orang yang hanya berfokus pada tujuan, mau itu salah ataupun benar bisa menjadi selebih menakutkan daripada penjahat megalomania. Itulah yang terjadi pada Gendo Ikari yang akhirnya menjadi antagonis terakhir di serial ini. Setelah kehilangan istrinya, Gendo tidak akan berhenti sampai bisa mendapatkan kembali istrinya yang meskipun itu artinya membuang seluruh dunia. Lewat misi ini, Gendo dikenal mengancam dunia dengan peristiwa nyaris kataklismik untuk membangkitkan angels yang kuat yang kemudian menganggap proyek Evangelionnya penting untuk menyelamatkan dunia. Di balik itu semua, Gendo dengan tanpa ampun mengabaikan anaknya sendiri, secara emosional memanipulasi asistennya, dan bahkan melakukan eksperimen terhadap manusia demi mencapai tujuannya. Yang kedua, Majin Bu, Dagon Bozi. Muncul sebagai monster pink yang periang namun Majin Bu malah menjadi penjahat yang terkuat dan paling berbahaya. Meski punya banyak bentuk, Kid Bu adalah bentuknya yang paling sejati, yang tidak punya batasan dan kewarasan. Itu juga bentuk yang dianggap Goku dan teman-temannya sulit dikalahkan karena kemampuan menyerapnya, regenerasi konstan, dan tubuh yang sepertinya sulit dihancurkan. Tapi yang membuat Majin Bu paling kejam dan menakutkan adalah kepribadiannya. Majin Bu tidak punya rasa menyesal atau kasih sayang. Dia sepertinya juga tidak bisa memahami empati. Majin Bu sangat menikmati keacuran dan merasa puas ketika dia menghancurkan dunia. Yang ketiga, Shotucker. Full Metal Alchemist Brotherhood. Meski hanya tampil dalam beberapa episode, Shotucker membuat penanda mengerikan bagi penontonnya. Dia memperlihatkan apa yang bisa dihasilkan dari ambisi yang tak terkendali dan rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Pakar kondang dalam Cimera, Show hidup bersama putrinya, Nina, setelah istrinya meninggalkan mereka. Show mendapatkan lisensi alkemis negara dengan janji membuat Cimera yang bisa bicara. Sayang, dia tidak menghasilkan apapun sampai dia muncul dengan solusi mengerikan. Menggambungkan Nina dan anjing keluarga mereka, Alexander. Ketika ditemui, Show berusaha menjustifikasi semua kebejatannya dengan menjelaskan kalau semua kemajuan ilmiah dibangun dengan harga. Penumbalan anaknya tanpa belas kasih atas nama Shades membuat penonton sangat memandang hina karakter Show. Yang keempat, Griffith, Berserk. Kadang, penjahat yang terlihat sangat rendah hati dan lugu malah menjadi penjahat yang paling mengerikan. Ini yang terjadi pada Griffith. Dengan asal usulnya yang sederhana dan sikapnya yang sopan, tidak ada yang mengira intrik aneh pikiran Griffith. Persona, keyakinan, dan ambisinya selalu membuat orang mengikutinya. Sayangnya, ambisi yang sama mengubah Griffith menjadi penjahat terkenal. Ketika Griffith tenggelam dalam ambisinya dan lahir kembali sebagai Femto, dia bahkan menjadi lebih mengerikan. Sekarang, ia menjadi instrumen ide jahat. Griffith bersedia menyerahkan sisi manusianya demi mengejar idenya. Dia membohongi, menghianati, dan membunuh rekan-rekannya sendiri untuk memperlancar ambisinya. Yang lebih mengerikan, dia terlihat bisa menerapkan logika tidak berperasaan atas apapun yang dia lakukan. Yang kelima, Shogo Makishima, Psycho Fast. Di masa depan Jepang dengan Psycho Pass, sistem sibil yang penuh teka-teki dengan cepat bisa mengukur kondisi mental seseorang dan menggunakan informasi itu untuk menentukan tempat sempurna orang itu di masyarakat. Sistem sibil mencerahkan orang untuk punya Psycho Pass. Kecenderungan terhadap kekerasan yang rendah. Polisi akan memburu orang dengan Psycho Pass tinggi. Shogo Makishima, antagonis utama, season pertama, melakukan pembunuhan massal dengan Psycho Pass rendah. Meskipun punya niat membunuh, Psycho Pass-nya tetap rendah karena dia merasa kejahatannya masuk akal. Orang mengira dia membunuh demi mengejek sistem yang dirasa sempurna itu. Ini hanya membuat Shogo jadi lebih mengerikan. Nah, jadi itu dia gamers. Akhir dari pembahasan kita tentang 5 karakter terjahat dan kejam pada serial anime. Buat kalian yang tahu versi karakter jahat dan kejam lainnya, coba share juga di kolom komentar. Jangan lupa untuk ikuti Facebook dan Instagram Dunia Games untuk mendapatkan update terbaru seputar game, film, dan anime lainnya. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Bareng gue Loloch. See you gamers!